Halo guys, kembali lagi bersama gue Nalen Guys, sekarang gue mau langsung ngasih kesimpulan guys ya di video kali ini, tapi seperti biasa sebelum video dimulai, gue mau promosi dulu Just Top Ape Gaming Shop nih guys ya, lo tinggal langsung klik linknya di deskripsi pake kode referral dari gue, lo akan dapet diskon tambahan yang lain, dan bisa langsung klik aja, dan menariknya lagi itu lo tidak perlu kasih ID, password dan email lo guys ya, lo bisa via GT Arcade, jadi 100% aman dan harga sudah pasti 100% juga lebih murah, jadi langsung order dan tanya dia aja lah guys, prosedurnya seperti apa nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang linktong, ada beberapa viewer gue yang nanya, jadi ambil apa enggak nih guys free to play, kalau menurut gue kalau memang lo punya ID, lo cukup, dan untuk kedepannya lo masih bisa save, mending ambil karena dia itu memang gak bisa disejajarkan dengan juga liang ya, sama bulu, karena memang dia ini tipenya lebih ke arah tanker, cuman kalau di buffer dan buffer itu udah berasa banget sih, berasa banget sih, karena memang dari skillnya dia ini ya, ini gila gak sih yang skill yang skill 2 intimidation ini parah nih, ini ngerusak damage-nya musuh, ini kalau mentok nanti akan di 24%an ya kita langsung lihat aja ke yang sudah 15 nih guys, ya gue tadi ada nih si opinion nih guys ya, anak member gue lihat, kita lihat aja guys 15, sudah yang minusnya 25% ya dan disini juga naikin HP, terus increase 25% sama defense nya 25% juga kalau udah ada 4 wuhiro juga ini akan gak dapat lagi buff tambahan itu 2 detik kebal guys, tapi memang persyaratannya agak susah ya, persyaratannya agak susah nah kita langsung coba praktis aja lawan dia nih guys ya dia ini ranking 46 nih di server gue, jadi dia memang bukan kaleng-kaleng lah ya ranking 50 besar tuh bukan kaleng-kaleng lah harus ya dia ini uniknya dia cuma punya SSR plus itu cuma lingtong guys, karena dia selama ini tuh gak pernah nabung ya tapi kita lihat aja disini ya jadi dia yang kuat itu ganding sama lingtongnya ya nah disini tapi memang tebel ya gue mau nge-nemusin dia tuh gila even pake bau bumbu yang udah full red aja dia lihat agak berat guys, saya nemuin lama tuh lihat brutal sih memang lingtong ini tuh untuk tank itu sangat sangat OP ya, kalau untuk ukuran tank tanda kutip ya bukan untuk ukuran damage dealer, karena memang beda tipe ya jadi tanker tanker gila, ya notabene terus si Liubei nya di hidup lagi nih guys ya hidup lagi itu pun juga masih punya buff seharusnya masih punya buff, buff nya si lingtong jadi gue sempet beku, tadi gue ngelawan dia tadi gue ngetes itu, gue sempet setelah Liubei nya bangkit lubunya gue beku guys, saya coba lihat aja guys saya lagi sekali lagi nih supaya lebih jelas oke seandainya Liubei dia lebih keras aja itu akan lebih gampang kelihatannya guys ini mungkin Liubei nya dia belum mentok-mentok amat nih nah ini ada ada kayak freezing, chilling-chilling gitu ya kayak kedinginan-kedinginan itu jadi nembak mesti 16 kali dulu memang baru kita hanya beku, nah itu beku sekali ya lu buku-buku sekali, kita lihat eh diem 2 detik tuh bengong oke, nah nanti nih si Liubei nya bangkit lagi nih guys bangkit lagi nih Liubei nya nih, ditembak lagi harusnya tetap ada itu ya, aura-aura-aura chilling nya tuh seharusnya masih ada guys, tuh kan ada chilling lagi tuh tapi memang 3 tembakan mati ya yaudahlah ya kalau misalnya dia ini bangkit lagi tuh masih sempet gua 16 kali tembak lagi gitu ya atau akumulasi dari sebelum si Liubei nya mati itu gua beku lagi, karena tadi gua udah coba ya ini udah 2 kali percobaan, kagak berhasil-kagak berhasil gua juga ngerti, nama sekali kita coba lagi ke micu guys ya, yang kagak punya Lingtong tapi punya bau-bubu sama punya Zouyu nih, punya 2 SSR Plus ya sedangkan tadi kan si kalau si Epinion ini itu kan nggak punya cuma punya si Lingtong doang nih SSR Plusnya cuma punya Lingtong nih sama yang sakitnya di dia itu adalah si Ganing itu udah 800 ribuan ya hero spiritnya juga udah 2 yang red jadi lumayan nah Liubei nya ini nih kurang keras nih menurut gua nih ini baru 1 mungkin ya, kalau mungkin kalau 2 itu lebih enak nanti ini udah 15 rata ya akan lebih enak untuk gua praktekin kalau mati hidup-mati hidup tuh apalagi kalau lu ada adew gitu ya yang bener-bener udah sakit dan Zotai gitu ya Zotai yang notabene tuh udah begitu HPnya udah mau mati dia dapet bloodbath ya dapet bloodbath nanti akan gua bahas singkat lah kita coba ke micu dulu nih guys ya yang punya 2 SSR Plus ya Lubu sama Zouyu ini pure damage dealer bukan tanker sama sekali kita lihat ini rankingnya juga di 52 ya nggak jauh-jauh amat lah main tadi ya masih ya ranking 50 besar lah termasuk nih kalau dia nyerang-nyerang lagi mungkin ya mungkin dia cuman ngeblis-ngeblis aja di arena guys kita lihat ini jauh lebih empuk ya karena dia nggak punya lingtong nih lihat aja tembusnya cepet banget guys tembusnya itu cepet banget ada uang guys sunjian liubei guys ya lu lihat barisan depannya nih guys ya serot tengg hilang 1 hilang 2 tinggal liubei hilang 3 cepet banget kan hilangnya dibanding kalau punya lingtong jadi lingtong itu memang tanker yang cukup greget ya cukup greget jadi kalau ditanya ambil apa enggak kalau untuk tanker ambil karena menurut gue dia ini masih lebih bagus bagus daripada Z cao-cao guys lebih bagus daripada si cao-cao event di di dia punya ini kita lihat ya dia punya tier list pun juga tuh GG sih tuh lingtong adou xiaojin gangnya nanti belum keluar nih ada wangga juga wangga ya nanti tentunya sudah di upgrade ke SSR ya nanti kita tunggu eventnya aja kalau di server yang chain 1 Jepang tuh udah 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 di update sih udah di update atau lu bisa lihat di video gue yang lama juga gue sempet update jadi cao-cao itu masih di tier 1 nah kalau Zotai ini sebenarnya digabung sama si lingtong ya itu masih menurut gue sih masih gila sih masih gila kenapa? karena dia itu punya bloodbath kan punya bloodbath yang notabene bloodbathnya di ini nih begitu dia HPnya dibuk 35% dia digebuk selama 5 detik total damage-nya itu malah nge-recover HPnya si Zotai yang notabene si lingtong itu kan ngasih chill ya kasih buff chill ke si Zotai ini jadi ya lu akan nembakin Zotai yang sudah pasti akan lebih dari 16 tak dan notabene penembaknya hilang semua buff sama beku detik bunga lumayan cocok banget sama si Zotai ini sebenarnya cuman ini Zotai gue masih bintang 3 jadi ya begitulah sama sekarang di video kali gue juga mau ngebahas tentang soldier karena soldier gue nih udah ada udah ada lambang merah nih sudah bisa di upgrade nah kalau lu juga sudah sampai di titik pasti lu berhasil gue yakin lu akan bingung mendingan upgrade apa nanti tunggu ada update mendatang gitu ya kalau kita lihat update sejauh ini guys kalau gue liat dari ranking ya kita lihat dulu dari sini nih kalau lu mau dapetin itu kan dari battle of yellow turban disini ya nah kalau disini itu reward bisa kita lihat nah ini nanti lu sampai stack 700 pun lu tidak akan dapat soldier lagi nih jadi imperial kalau lu udah dapet imperial soldier itu berarti memang yang udah limit paling tinggi ya untuk update sekarang gue gak tau update di depannya nah disini itu juga kalau infantry cavalier marriage assault ini cuma memberikan lu tuh evolve stone jadi kalau evolve stone ini menurut gue karena belum ada fitur untuk reset jadi begitu lu udah upgrade lu gak bisa gak bisa balik lagi ya jadi menurut gue sih harus wajib dimatengin ya nah kalau menurut gue simpelnya lu liat aja disini ranking lu liat nih yang udah berhasil nyelesain nih Joe nih anak build gue ya ini pak Joe nih emang GG lah stage nya 700 kita lihat sama unit-unitnya dia nih guys disini sudah ada brave archer even bintang 2 bahkan brave archer bintang 2 kita lihat disini juga brave archer bintang 2 karena sama ya karena sama-sama archer apa mana ya nah ini Zouyu pakai brilliant chief bintang 1 guys lalu si suncanya duk ini kita lihat juga sudah brave rider guys sudah brave rider bintang 1 ya bintang 1 ini kalau bintang harusnya sih nanti gue coba upgrade ya itu harusnya langsung masuk ke bintang 1 sih seharusnya ya kita lihat yang infantry masih imperial infantry guys karena mungkin dia pikir ah gue gak terlalu pakai infantry nih tapi yang receivernya sudah juga brave guardian ini udah sama pakai si suncanya ya nah ini caw caw juga sama kayak si adew yang tadi karena sama-sama pakai itu makanya kalau disini soldier itu guys ya di soldier itu ini kan nanti kita lihat reward ya dapatnya itu terakhir di imperial itu di stack berapa nah imperial itu untuk yang infantry itu nanti lo akan dapat di stack 540 untuk yang rider nih untuk cavalry heavy cavalry atau light cavalry ini dapatnya itu di stack 520 yang untuk support atau advisor itu di level 500 stack 500 archer di 480 nah ini imperial juga ini ini lebih light ini light cavalry ya ini heavy cavalry berarti ini light cavalry dapatnya itu di 460 stack 460 dan di 460 di 440 stack itu lo akan dapat imperial guard token seperti itu nah kalau kita lihat di soldier sini guys kita lihat di soldier sini ya soldier itu ada kalau kita lihat yang advisor ya yang tanker ya disini ada tiger warrior nih tiger warrior khusus buat si caw caw atau ada mighty guard khusus untuk si ling tong nah ini dapet ini juga setahu gue sih musik top up ya musik top up nah kalau menurut gue much better lu mendingan naikin imperial guardian yang notabene available for all guardian hero jadi semua guardian lu bisa langsung upgrade ke imperial guardian nah imperial guardian ini kalau di upgrade akan menjadi brave guardian yang notabene kalau dilihat preview disini ya bintang dari imperial guardian tuh kan langsung ke bintang 1 nah kalau gue kalau gue kan aku mainnya archer gue akan naikin archer dulu imperial archer ya disini ada mechanical soldier untuk suju liang ada marksman untuk si lubung disini juga ada spesial nih yang gue dapet juga khusus untuk si zhang he sama si wang zhong nih even 222 charco ini juga tepat pakenya itu imperial archer gitu loh imperial archer gak pake yang ini walaupun memang menurut menurut sistem ya menurut developer tuh mendingan pake trade yang ini gitu ya ini bisa bisa ngefire 20% bisa ngefire langsung 3 roh bersamaan jadi 3 3 arrow ke 3 musuh gitu mungkin ya jadi lebih pedes kalau imperial archer itu kan cuman naikin total attacknya 20% nih sama setiap attacknya itu ada extra damage lagi 1% dari target current hp efektif untuk soldier only tapi bukan untuk si hero nya ya nah enak itu available for all hero jadi lu gak usah pusing lu tinggal langsung gas aja guys disini gue imperial archer karena gue memang mau archer gue gas langsung disini gue evolve jadi brave soldier guys disini attacknya nambah 20% hp nya nambah juga dan dapet new effect nih jadi 30% tadi kan 20% naik 10% ya lumayan sekali kan nah kalau disini kita lihat lagi ya untuk maikin si brave nya ini sekarang kita bisa startup nih nah start up pake 40 guys pake 40 jauh lebih banyak ya jauh lebih banyak ya new effect nya 30 ini kan nambah 10 tuh ya dari 20 ke 30 nah nanti lu kalau di bintang di bintang 2 ini nambah lagi nih 10% nih 10% ini efeknya nih jadi mungkin ini 40% ya kita lihat ke si abang joe aja deh untuk patokan kita ya abang joe kita lihat disini 1 nah ini nih bintang 2 soldier threat nya itu 30% nah soldier base attack nya lihat tambah 10% kan yang tadi tuh dapet yang tadi dapet tadi efek tambahan ya jadi kita langsung lihat lagi ke sini archer nah brave archer ya startup nah disini akan nanti dapet 10% lagi nih soldier base attack new effect yang tadi di bawah yang tadi kita lihat di om joe punya nah nanti kalau bintang 3 soldier base defense nya nambah 10% bintang 4 soldier base attack speed nambah 10% bintang 5 nya soldier base hp nya nambah 10% dan di maksimalnya itu adalah soldier attack deal extra damage equal 1% of target max hp efektif on soldier only nah ini sebenernya sih sama ya soldier attack deal extra damage each attack deal oh ini mungkin attack nya kita punya hero nih mungkin kita punya hero nih nah yang ini soldier kita juga unit kita pun juga bisa berlakuan yang sama tapi tetep efektifnya cuma ke soldier doang nih jadi ke hero gak efek dan untuk ke bintang 6 ini juga akan jauh jauh banget masih jauh sekali lah ya ini cuma bisa dapet dari elo turban juga jadi berkuah soldier mendingan lu naikin lah semua yang imperial jangan yang spesial-spesial seperti itu ya even yang kalau kita lihat panutan kita pun juga melakukan hal yang demikian supaya sugel yang langsung bisa dipakai lu buji juga langsung bisa pake jadi tidak terpisah-pisah ya sangat rugi sih karena memang sejauh ini itu resource-nya masih sangat terbatas dan kagak ada fitur reset nah itu yang sayangnya ya gak ada fitur reset kita coba aja sekarang disini ya brave archer ya kalau misalnya kita ganti dulu nih mungkin yang zanghe aja lah yang zanghe karena tadi kan ada speciality si zanghe atau si inilah nah ini kita coba ganti sama nah ini ya yang spesial ya swap nah ini kita kan 118 ribu nih ya kalau diganti jadi brave archer 118 ke 146 berarti nampaknya sekitar 28 27 28 ribu lumayan sekali lumayan sekali disini attacknya juga ada tuh jadi disini nanti baru dapet 1 nih nah nanti ini ada 2 nih soldier range unlocknya tuh di bintang 3 bintang 6 soldier ini kira soldier damage target plus hp overtime 20% nah ini gue masih belum tau sih ini masih masih jauh banget lah masih jauh banget masih bintang ada tuh masih jauh banget jadi jangan ragu buat naikin dan jangan sampai salah ya naikin harus yang imperial ingat karena imperial itu yang terakhir dari imperial dia ke si brave ya kita coba lihat si om joe nih yang udah bintang 2 guys udah bintang 2 soldier threatnya masih sama ya masih baru 1 nih nambah dia punya soldier base attack nah ini belum bisa di belum bisa di kulit juga guys belum bisa di kulit bintang 3 nya sama bintang 6 nya gue baru bisa lihat sekilas preview nya itu spoil nya tuh kayak tadi gitu ya kayak tadi kayak gini doang nih nah ini nih soldier skill ini nih 2 ini doang jadi available art semua archer hero jadi inget jangan sampai salah karena ini belum ada fitur reset ya jadi lu utamakan lah misalnya lu mau main tanker nih ya naikin supervisor yang imperial atau lu mau main infantry naikin lah imperial infantry seperti itu pokoknya kejarnya di imperial imperial ya jangan yang azure dragon shield event lu punya guanyu lu naikin ini ya cuma bisa pake buat guanyu doang sayang banget kan untuk silin cuma bisa pake buat si guanyu doang rugi banget lu naikin ini gitu ya naikin ini menurut gue sih rugi banget lah mendingan naikin ini lah dan disini juga mungkin ini doang ya bisa dinaikin ya sejauh ini kayaknya baru imperial sih ini tuh gue gak liat ada bisa di upgrade juga ya jadi kayaknya memang mau tidak mau tuh memang harus cuma bisa disini doang ya mcd upgrade soldier unlock ya kalau kita lihat misalnya yang bingzo nih coba bingzo bisa kan nah tuh cuma bisa imperial rider juga tuh ini juga gak bisa ini juga gak bisa jadi memang harus sudah upgrade imperial yang imperial army ya imperial army itu tinggal pilih aja lu mau naikin yang mana dulu nah kalau lu main meta archer atau free to play atau spider gue saran sih ambil yang archer dulu karena memang base damage terkuat kita itu kan dari unit archer ya yang ditopang sama sih strategi zowyu seperti itu guys oke guys terus itu dulu aja guys di video kali nih guys semoga bermanfaat semoga informatif semoga lu tercerahkan ambil kentong apa enggak sama sekilas tentang soldier ya jangan lupa buat subscribe sama komen juga nih guys supaya lu orang gak ketinggalin favorit like seputar game info dari gue guys nyalain loncengnya juga oke guys terus itu dulu aja guys thank you for watching and see you next video bye bye ciao selamat menikmati